Ibu Mirsa dalam memenuhi kebutuhan konsumsi ikan di Merangin selama satu tahun sekitar 28 kilo per kapita. Sebagian pasokan ikan masih didatangkan dari luar Merangin sekitar 45 persen. Sebagian besar pasokan ikan untuk konsumsi masyarakat Kabupaten Merangin masih didatangkan dari luar Merangin seperti dari Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Padahal potensi ikan air kawar di Merangin cukup besar. Selain dilewati banyak aliran sungai, Merangin cukup banyak mempunyai danau dan wadu. Seharusnya, Dinas Perikanan Merangin bisa dioptimalkan untuk produksi ikan air kawar, terutama ikan mas dan milah. Sekretaris Dinas Perikanan Merangin damai mengungkapkan. Kebutuhan ikan di Kabupaten Merangin mencapai 28 kilogram per kapita pertahunnya. Terima kasih telah menonton! Kalau dari luar daerah itu lebih kurang sekitar 45 persen. Kemudian dari dalam daerah sekitar 55 persen. Itu rata-rata yang pernah kami sampai di pasar-pasar yang besar, di pasar Kota Baku, di pasar Lata Panjang. Merangin saat ini hanya sanggup menyediakan sekitar 55 persen, sedangkan 45 persennya didatangkan dari luar daerah Merangin. Riko Saputra, JAK TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!